Tahukah kamu gajah? Gajah adalah mamalia dari keluarga Elefantidae dan hewan darat terbesar yang masih hidup di dunia. Elefantidae adalah satu-satunya keluarga dari Ordo Proboscidia yang masih hidup, anggota yang punah mencakup mastodon. Keluarga Elefantidae juga mempunyai sejumlah kelompok yang sekarang sudah punah, meliputi mamut dan gajah bergading lurus. Tiga spesies gajah dikenali adalah gajah semak Afrika atau Losodonta africana dan gajah hutan atau Losodonta ciclotis dari Sub-Sahara Afrika, dan gajah Asia atau Elefas Maximus dari Asia Selatan dan Tenggara. Belalai, juga disebut proboscis, digunakan untuk bernapas, mengangkut makanan dan air mulut, dan menggenggam benda. Gading, yang berasal dari gigi seri, berfungsi baik sebagai senjata maupun sebagai alat untuk memindahkan benda dan menggali. Penutup telinga yang besar membantu menjaga suhu tubuh gajah tetap konstan serta berkomunikasi. Kaki yang seperti pilar membantu gajah membawa beban yang besar. Gajah tersebar di seluruh Sub-Sahara Afrika, Asia Selatan, dan Asia Tenggara dan ditemukan di berbagai habitat, mencakup sabana, hutan, gurun, dan rawa. Mereka adalah hewan herbivora dan tinggal di dekat air jika dapat diakses. Gajah dianggap spesies kunci karena dampaknya yang besar terhadap lingkungan mereka. Telinga gajah memiliki alas yang tebal dengan ujung yang tipis. Penutup telinga, atau pinai, mengandung banyak pembuluh darah yang disebut kapiler. Darah hangat mengalir ke kapiler, membantu melepaskan panas tubuh berlebih ke lingkungan. Belalai gajah memiliki banyak fungsi, termasuk pernafasan, penciuman, menyentuh, menggenggam, dan memproduksi suara. Indra penciuman hewan ini mungkin empat kali lebih sensitif daripada anjing pelacak. Kemampuan belalainya untuk membuat gerakan memutar dan melingkar yang kuat memungkinkannya mengumpulkan makanan, bergulat dengan gajah lain, dan mengangkat beban hingga 350 kg. Belalai gajah dapat digunakan untuk tugas-tugas rumit, seperti menyekam mata dan memeriksa lubang, dan mampu memecahkan kulit kacang tanpa merusak bijinya. Dengan belalainya, gajah dapat menjangkau benda-benda di ketinggian hingga 7 meter dan menggali air di bawah lumpur atau pasir. Gajah dapat menyedot air untuk diminum dan disemprotkan ke tubuh mereka. Seekor gajah Asia Dewasa mampu menampung air 8,5 liter di belalainya. Mereka juga akan menyemprotkan debu atau rumput ke tubuh mereka sendiri. Saat berada di bawah air, gajah menggunakan belalainya sebagai snorkel. Gajah biasanya memiliki 26 gigi. Gigi seri, yang dikenal sebagai taring, 12 gigi premolar sulung, dan 12 gigi molar. Gading gajah adalah modifikasi gigi seri kedua di rahang atas. Ini mengganti gigi susu sulung pada usia Juni 12 bulan dan tumbuh terus-menerus sekitar 17 cm setahun. Gading memiliki banyak kegunaan. Ini digunakan gajah untuk menggali air, garam, dan akar, debarking atau menandai pohon, dan untuk memindahkan pohon dan cabang saat membersihkan jalan setapak. Saat berperang, gading digunakan untuk menyerang dan bertahan, dan untuk melindungi belalai. Kulit gajah umumnya sangat keras, dengan tebal 2,5 cm di punggung dan bagian kepalanya. Kulit di sekitar mulut, anus, dan bagian dalam telinga jauh lebih tipis. Gajah dapat bergerak maju dan mundur, tetapi tidak dapat berlari, melompat, atau berpacu. Gajah adalah perenang yang handal. Mereka telah tercatat berenang hingga 6 jam tanpa menyentuh dasar, dan telah melakukan perjalanan sejauh 48 km dengan kecepatan hingga 2,1 km per jam. Terima kasih telah menonton!